Selamat siang Bapak dan Ibu Selamat siang Bapak dan Ibu aja ya Kang Emil aja Kang sama teh ya Selamat teh cinta Dan cinta gitu ya Oke, saya nanti tanggungnya Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu aja boleh diperkenankan ya Kita tahu bahwa Banyak orang ya Benar-benar terinspirasi dan terselur Sosok almarhum Eril Terutama ketika dia telah berpergian Banyak banget cerita-cerita tentang beliau yang muncul Tentang bagaimana dia orang yang sangat rendah hati Yang sangat ringan tangan Yang sangat sederhana Begitu loh Dan itu luar biasa sekali Sebagai seorang anaknya Bapak dan Ibu Karena posisinya dia begitu loh Anda sebagai orang tua itu Apakah surprise gak sih Ketika melihat Wah ternyata Bapak cerita-cerita tentang Teng Eril yang keluar Setelah dia justru Tidak ada gitu Saya masih kaget banget Kaget Iya Jadi kalau orang Ya kemarin kita lihat Bagaimana banyak sekali doa yang Tercurah untuk Eril gitu ya Banyak yang Bahkan menyolatkan dan lain sebagainya gitu Perhatiannya juga luar biasa Ada yang membuat lukisan Puisi, lagu dan lain-lain gitu ya Kalau orang berpikir mungkin Siapa Eril? Mungkin kalau Kak Emy bilang 99% itu orang gak kenal gitu Saya juga kaget pada waktu itu Karena saya merasa bahwa ini adalah anak muda biasa Dia bukan seorang Misalkan negarawan kah Dia bukan seorang artis kah Dia bukan seorang ulama kah Atau siapapun yang Mungkin orang menilai bahwa ini Mereka sesuatu yang berbeda Dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya gitu Ini betul-betul anak muda biasa Yang bahkan dosennya pun tidak tahu bahwa Dia ini adalah seorang anak daripada gubernur gitu ya Jadi sangat down to earth memang dia tuh Nah jadi awal kaget juga Ketika mendapatkan perhatian segitu banyak Apalagi dibalik yang sekarang bermunculan itu Adalah kebaikan-kebaikan yang pernah dia torehkan Yang bahkan dia tidak pernah bercerita kepada saya dengan Kak Emy Dia tidak pernah menunjukkannya Termasuk dia itu paling tidak suka difoto sebetulnya Jadi kalau misalkan kayak berbagi itu Atau melakukan apa Dia tuh tidak pernah ada jejaknya gitu Hanya kadang-kadang memang saya minta harus ada Karena ini buat laporan beda Karena dia juga adalah ketua organisasi remaja di sini Maka saya bilang harus mau A Karena ini bukan buat gaya-gayaan ya Ada dua hal yang penting untuk dilakukan Yang pertama adalah untuk laporan saya bilang Yang kedua adalah untuk memotivasi, menginspirasi orang lain Nah itulah kenapa kemudian ada beberapa foto yang akhirnya bisa kita temukan Dari sekian banyak perjalanan hidupnya gitu ya Nah jadi kita betul-betul kaget disitu Ternyata oh ada apa ya Ada hal-hal yang mungkin berkesan di hati mereka Mereka yang pernah dibantu begitu ya Karena sebetulnya bagi saya memandang dia Dia melakukan hal-hal yang mungkin terjadi juga sama orang lain ya Berbagi itu semua orang pun melakukan hal yang sama Kemudian juga membuat orang lain yang tersenyum juga banyak orang yang melakukan hal yang sama gitu Tapi ada kemungkinan anak ini melakukan kebaikan itu tanpa dia sendiri mengetahuinya gitu Jadi kalau kita kan Tadi saya baru berbuat kebaikan ini gitu ya Aduh saya senang banget gitu ya Ini tuh kayak gak tahu gitu Dia gak sadar Ya itu tuh adalah kebaikan Seperti itu Jadi banyak hal-hal yang pada akhirnya bermunculan Seperti dia membantu menyeberangkan orang Tanpa ingin orang lain Orang itu tahu atau tersinggung gitu Jadi dia nyeberang aja terus kemudian dia balik lagi gitu Jadi teman-temannya tuh bilang Akhirnya ngapain ya dia nyeberang terus balik lagi gitu Orang melihatnya seperti itu kan Oh ternyata dibalik itu Dia itu membantu orang lain tanpa Ingin orang lain itu merasa Misalkan gak enak gitu ya Atau sungkan atau apa gitu Atau malu gitu Jadi dia seperti itu Jadi saya sih betul kaget pada waktu itu Tetapi ketika dia dari kecil Mungkin ada karakter-karakter ini sudah muncul Dari sosok daripada Ariel mungkin ya Dia tuh anak muda dia Iya jadi kalau kami sebagai orang tua Tentulah kita mendidik semua life values ya Semua nilai-nilai kehidupan sebaik-baiknya Kedua anak juga adalah peniru yang hebat Makanya kami berdua harus hati-hati Katakanlah kita sedang beralgumentasi Kita atur tempat waktu Sehingga anak-anak tidak melihat Jadi menurut kami Apa yang kami didik ke dia itu Sesuatu yang memang seharusnya menjadi bekal dia Bahwa dia menangkap ternyata lebih luas Dia implementasikan dalam kehidupannya Itu yang bikin kami bahagia Kaget bahagia kira-kira begitu ya Kami tahu anak kami itu baik Kira-kira gitu lah Tapi bahwa kebaikannya seluas itu Volumenya Nah kami Pleasently surprise Kira-kira begitu Itu yang tadi diceritakan oleh Ibu Lia Bahwa mungkin kalau boleh pakai angka gitu ya Saya tahu dia anak baik Say 30% lah cerita-cerita Tapi pas kita baca setelah dia wafatnya 70% nya itu cerita-cerita baru Yang kami baru tahu Karena testimoni Sehingga pelajarannya Ternyata orang itu gak akan lupa loh Kalau kita berbuat baik Karena Di suatu momen pasti orang yang dikasih kebaikan Ingin berterima kasih In silent dia berdoa Mendoakan orang yang baik itu Atau in public dia menyampaikan testimoni Dengan dunia sekarang Testimoni bisa direkam seperti ini Atau sekadar nulis Di komen ya Atau di media sosial Dan lain sebagainya Jadi Itu kebahagiaan kami Ditambah Ternyata yang Apa ya Yang begitu tersentuh Dan mendoakan itu Bukan hanya orang-orang yang pernah Berinteraksi langsung Kalau orang yang pernah ditolong Kita mungkin paham ya Pasti orang Mencoba untuk Tapi kan Kayak Ibu Grace kan gak kenal Ibaratnya kan Terus you reading the story Lihat ceritanya Mungkin termotivasi Ada seorang ibu menteri Terbang ke Inggris Gara-gara cerita airnya Hanya untuk meluk anaknya Yang lama tidak dipeluk Kemudian walking seharian Untuk curhat bersama Quality time Jadi Eril Meredefinisi Relationship Yang selama ini orang tua Menganggap secukupnya Sekarang Gak bisa secukupnya lagi Spending quality time itu Betul-betul Di design Harus Maksimal Itu Lesson learned Kami ya Kedua ke anak muda Menunjukkan story Kamu mungkin punya keterbatasan Tapi kebaikan itu Jangan nunggu kaya dulu Betul kan Jangan dulu berkuasa dulu Jangan nunggu hebat dulu Kebaikan itu Tadi Sesimpel nyebrangin orang Dengan caranya Sesimpel Eril contoh ada Ibu-ibu Tukang ayam geprek Nangis Hanya Sesederhana Harganya 30 ribu Eril kasih 50 ribu Cuman bilang Bu kembaliannya ambil Buat ibu Sesimpel Sekian detik Gestur itu Diingat selamanya Oleh si ibu yang Berterima kasih Apalagi Lesson learned Kita-kita Yang punya Kuasa oleh harta Yang Tuhan takdirkan Juga hanya sementara Kekuasaan juga sementara Ya kita gunakan lah Kalau pakai cerita Eril itu Untuk kebaikan Dia aja dengan limitasinya Begitu Luas hatinya Masa kita yang Tuhan berikan Banyak sekali Kemudahan kok Hanya pas-pasar Benar benar Nah jadi kami Bangga Kami bahagia Kami terkejut Dalam arti Bahagia gitu ya Dan akhirnya Itulah yang menjadi jawaban Kenapa One in a million mungkin ya Ada seorang anak Tidak dikenal Di semasa hidupnya Justru disaat dia pulang Semua jadi kenal Dan semua relate Mendoakan Itu kan extraordinary Jadi Makanya hati-hati kami Di hari-hari itu Lebih banyak Bahagianya Karena Hampir 100% Ceritanya itu adalah Kebaikan Kebaikan Dan kebahagiaan Orang-orang Dan inspirasi Tadi Bapak ada bilang Masa kuatres waktu Dengan anak ya Terutama di Kebudayaan timur ini Pak Ya Ibu Pasti tahu bahwa Kadang-kadang kan ada kebiasaan Bapak kerja keras Pokoknya kalau kita siapkan uang saja Udah cukup gitu Yang penting Yang penting uangnya saja Tapi Bapak sama Ibu Begitu sibuknya Tapi saya melihat gitu Lebih banyak orang juga melihat Bahwa Kalian masih bisa Benar-benar Spend a lot of quality time Dengan anak-anak Kalian itu loh Itu gimana sih Atur waktunya gitu loh Kita juga belajar sebetulnya Justru Justru begini Kami ini memang Sibuk Saya sibuk Selama ini memang Waktu untuk anak itu Terlalu sedikit Saya kira Jadi Bagaimana kemudian kita Setiap minggu Memang menyiapkan waktu Gitu ya Kalau enggak malam minggu Itu sore Atau Waktu-waktu tertentu lah Kita untuk bisa Bareng-bareng sama-sama Karena AA itu AR itu enggak disini Sebelumnya Jadi Dia di rumah pribadi Nah memang Pada waktu itu Sempat Ngobrol sama saya Mama Saya tuh harus fokus Untuk menyelesaikan Skripsi Untuk sidang akhirnya Terus sudah akhirnya Ya udah saya bang Sini aja dulu Pindah dulu Kesini Fokus dulu Belajar yuk Sama-sama Terus itu tuh memang baru Balik lagi kesini Sekitar bulan Ramadan lalu Jadi Sekitar Satu bulan Sebelum kejadian lah Seperti itu Jadi baru Pindah kesini Itu adalah momen Yang saya Senang sekali Karena Kedekatan anak Dengan orang itu Terasanya disitu Bagaimana Saya sering ketemu dia Karena tiba-tiba Malam-malam Suka ada suara Lemari dibuka Dia ngambil makanan Atau dia suka masakan Dia masak Atau apa Tiba-tiba masuk ke kamar mama Atau kesini Mama tiba-tiba Panteluk Terus mama-mama cobain cium Dia ini wangi Jadi itu momen-momen Seperti itu yang Akhirnya kita merasa Sangat dekat disitu Nah tapi Kami belum belajar disitu Sampai kemudian Ariel meninggalkan Dunia ini ya Karena Setelah itu Saya baru belajar Bahwa Ini loh Kita harus selalu Memaksimalkan waktu kita Bahkan tidak hanya Untuk anak-anak kita Jadi kita ketemu Sama orang lain Jadi kan itu juga Momen yang Meaningful gitu Jadi Jadi kalau dulu kan gini Aduh kadang-kadang Kita suka malas juga Ada orang yang Minta ucapan gitu ya Kan itu banyak sekali Yang minta ucapan Kepada saya dengan Kak Emil ya Ucapan selamat ulang tahun Pernikahan Atau acara Atau apapun Itu banyak sekali Kadang-kadang kita suka lelah ya Jadi kadang-kadang Udah lah Itu lah capek Nggak usah lah Gitu ya segala macam Tapi ternyata Saya belajar dari Ariel Bahwa Ada seorang anak perempuan Ini langsung saya Dapet ceritanya Dari teman saya Karena ibunya Adalah temannya dia Jadi pada satu waktu Ada seorang perempuan Dia adalah seorang atlet Berkuda Yang cukup dikenal Karena dia memang Atlet nasional Dia sedang drop secara psikis Kemudian Dia cuma bilang sama ibunya Dan dia harus Ke psikologi Ke teater Segala macam gitu Dia cuma bilang sama ibunya Saya cuma pengen Semangatin sama Ariel Nah pada waktu itu Ariel Nggak susah Dimintanya Jadi Ariel Bikin video ucapan Semangat dong Terus dia bilang Oke Dia langsung ucapin gitu Dan apa yang terjadi Anak perempuan ini Setelah melihat Video itu Dia kembali bersemangat Dan kemudian Ketika terjadi Ariel Kejadian seperti ini Apa namanya Insiden ini Maka Ibunya cerita Sama si anak perempuan ini Dek Ini Ariel tuh begini Bagi dia cerita Terus dia bilang gini Mama Maafkan ya Aku kalau dibilang lebay Katanya Jadi Aku tuh sebetulnya ya Pada waktu tuh seneng banget Pada waktu lagi terpuruk Katanya Terus tiba-tiba Ariel memberikan Kata-kata penyemangat Gitu ya Mama tau gak Dari semenjak itu Itu dua tahun yang lalu terjadi Dari semenjak itu Saya tidak pernah berhenti Mendoakan Ariel Setiap hari Nah mungkin Yang terjadi adalah Doa orang yang dibantu Padahal Cuma sesuatu yang kecil Sedikit Yang mungkin Buat kita Aduh itu apa sih Bantuan macam apa sih Bahkan mungkin Menyenangkan orang Dengan senyuman kita Itu ternyata Doanya itu yang Yang kemudian mengetuk Bintu langit Itu yang saya katakan Begitu Jadi Ini pun sama Jadi Ariel ini Sebetulnya memberikan Pembelajaran kepada kami Bahwa waktu itu Harus dimanfaatkan Kepada siapapun Karena bisa jadi Itu adalah hari terakhir Kita bertemu dengan orang itu Misalkan Dan juga Hal-hal lainnya Maksud juga bahwa Kita membantu itu Tidak perlu harus Selalu besar Kecil Tapi dengan keikhlasan Itu justru yang akan Sampai Dari Sesuatu yang dilakukan Dari hati Akan kembali kepada hati Akan diterima dengan hati Jadi kan bilang Quality time Perginya Ariel juga Mengubah persepsi Karena kadang disebut Quality time itu Versi orang tua Belum tentu Kata anak itu Quality time Anak itu butuhnya Senin malam Saat dia terpuruk Kita aturnya Weekend Seolah-olah dengan weekend Perbayarlah Hutan quality time Itu Akhirnya jadi Pelajaran buat saya juga It's not enough Bahwa Weekend kita Piknik apa Anak mungkin tidak Selalu butuh piknik Butuh matematikanya Dibantu Di malam reboh Atau apa Nah akhirnya Saya pun mengubah Polanya Yang tadinya Terlalu Apa Terpola gitu ya Menjadi lebih Lebih Apa Lebih impulsif Aja Jalan lagi Dimana Kesini Yuk kita Kemana Di hari-hari Yang Tidak weekend Kira-kira gitu Sengajak anak Bungsu saya Jadi Akhirnya Saya mencoba Mencoba Mere-definisi lagi Relasi quality time itu Dengan perspektif si anak Si anak tuh maunya Kira-kira apa Di momen apa Saya harus belajar tanpa Bertanya terlalu formal Jadi Membuat kami Para orang tua itu Harus lebih sensitif Satu Nah pertanyaan kedua Tidak ada Role model Dalam pernikahan Sebenarnya Karena Tidak bisa dibandingkan Saya datang dari keluarga Middle class Dua-duanya adalah Lecturer Kan gitu Mungkin itu mempengaruhi Menikah dengan istri Yang kalau Dari keluarga istri itu Kalau ada Dalam pandangan saya ya Kalau ada masalah itu Lebih terbuka Kalau saya Kalau ada masalah Lebih jenung diem Kalau disini lebih Ekspresif Saya lebih Introvert Kira-kira begitu Jadi memang Saya punya kesimpulan Jangan pernah Membanding-bandingkan Pernikahan itu Karena It's totally Random lah gitu ya Background-backgroundnya Tapi Betul Kalau dari Saya Nasihat-nasihat Orang tua itu Tidak banyak ke teknis Lebih ke filosofi aja Kita harus jadi orang baik Di makam Waktu kita makamin Eril aja Ibu saya masih nasihatin saya Dia cerita tentang Eril Terus sekitar 15 detik Nasihatin saya Supaya jadi pemimpin adil Adil menurut Tuhan Bukan menurut manusia Kalau menurut manusia Hal-hal Itulah yang menyertai Perjalanan hidup saya Ya otomatis lah Semua yang masuk ke batin saya Saya transfer juga Makanya kalau Saya bahasakan ya Dua nasihat saya Yang saya ulang-ulang teruskan Satu Your biggest enemy Is yourself Musuhmu yang terbesar Darimu sendiri Karena manusia ada punya dua sisi Nah sisi buruknya yang harus dilawan Dimenangkan oleh sisi baik Malasnya Sombongnya Kan gitu ya Itu yang Eril praktekkan Dia tidak mau sombong Walaupun anak gubernur kan Dia mencoba tidak malas Dengan rajin Berkegiatan Nasihat kedua adalah Manusia terbaik Adalah manusia yang Manfaatnya banyak Buat masyarakat Jadi jangan hidup Buat diri sendiri Kamu keren sendiri Heboh sendiri Pengen dipuji Enggak Itu cukup seperempat aja Tiga perempatnya itu Kamu nolong orang Kamu berbuat kebaikan Kamu menginspirasi Nah yang saya terharu Nasihat yang pertama itu Ternyata Nempel banget Sampai kata adiknya Eril itu Papa tau gak Kalimat Your biggest enemy Is yourself Itu dia tulis di mejanya Dia tulis di buku harian Apa buku apa gitu kan Kemana-mana Yang tadinya Kalau saya nasihatin kan Ya pap Ya pake gosennya kali ya Itu lagi Itu lagi Tapi ternyata Tanpa saya tahu Dia jadikan Pedoman hidup Dan dia Cerita kemana-mana gitu Nah bagi saya Sebagai yang Pemberi nasihat kan Wow ya Ternyata Impactnya luar biasa Jadi Poinnya adalah Sekian persen turun Dari nasihat orang tua ke saya Dari saya ke anak Mungkin juga Nasihat orang tua Ibu liat dengan caranya Turun ke ibu liat Ibu liat Juga nurunin ke anak-anak kami Jadi itu memang turun-temurun Yang seperti itu ya Tapi dilengkapi dengan Tentu saja lingkungan ya Masing-masing Jadi Saya mungkin juga Menambah pengetahuan saya Secara kognisinya Afeksinya itu dari Apa juga yang saya lihat Ya Saya dengar Saya rasakan Sama Ke anak saya juga gitu Tapi kalau dari saya Mungkin Tidak hanya dari sisi nilai Yang disampaikan Tapi bagaimana Kemudian Perilaku itu juga Kita dorong Seperti misalkan Bagaimana menanamkan Terkait dengan kejujuran Itu saya Urusan kejujuran itu Galak banget itu Urusan itu ya Sebagai ibu Wah kalau Sampai dia ketahuan berbohong Misalnya waduh itu Bisa bahaya lah gitu ya Terus Atau misalkan Dengan Untuk berbagi Kepada orang lain Jadi saya ajak dia Turun ke lapangan Gak cuman Kasih tau Real berbagi itu baik Udah Gak gitu Saya ajak dia Awalnya ya Dia males-males gitu Real ayo Kita keliling Kita berbagi makanan Masuk-masuk ke Pelosok-pelosok Segala macam Males aku Ya kapan bisa Ayo tambahin mama Awalnya begitu Ternyata setelah itu Karena Alah bisa Biasa gitu ya Termasuk juga karena Terlalu sering kita ajak Maka itu menjadi Sebuah kebiasaan yang luar biasa Buat dia Maka Dia tuh Jadi kayak yang Terdorong sendiri Yang pada akhirnya Dia sendiri tidak tahu Bahwa itu ada sebuah kebaikan Jadi Awal memang Kita harus ngajarin dulu Sama anak-anak Tentang value Kebaikan Untuk semesta gitu ya Tapi setelah itu Dia akan membawa Sendiri nilai-nilai itu Dalam Dalam konteks Pikirannya Masing-masing gitu Seperti itu The best leadership Is leadership by example Ya saya agree Jadi kadang-kadang Keteladanan itu Paling mahal Bu Greg Orang boleh Kutip-kutip Ayat suci Apa-apa Tapi kalau dia tidak melakukan Beda dengan orang yang mungkin Tidak komunikatif Tidak mampu Mengkomunikasi Tapi karena Contohnya dia Dia tunjukkan Ya itulah Yang menjadi Keteladanan termahal Makanya saya pernah Sampaikan juga Dia begitu sopannya kan Ya Pada saat giving itu Kegelandangan Pengemis Karena Adab itu Penting Mau posisi kita Sebagai tangan di atas Menghormati mereka Yang dikasih Jangan sampai menyinggung Itu juga Yang seringkali Di situasi Hari ini Orang baik itu banyak Tapi baiknya Masih ada Kepengen Kepengen dipuji Kepengen di Dikontenkan Kan gitu ya Nah itu To the next level Baik giving Tapi givingnya itu In silence Itu Itu yang jarang-jarang Membuat kami merasa Ya Dia luar biasa Dan menjadi Inspirasi Saya banyak banget Komen-komen ya Yang Mulai hari ini I will be a better person Malam ini Malam ini Ada kalimat gini Malam ini Saya mau pergi Ke bukit Aku mau melamun Aku mau Bertekad ke diriku sendiri Bahwa besok Aku gini-gini Karena aku melihat Eril gitu ya Jadi Apa Small-small story gitu Ternyata Menurut saya Jauh lebih banyak Dibandingkan yang Testimoni Mendapatkan kebahagiaan Eril secara langsung ya Tapi yang Apa Story-story kecil Yang tidak Terexpose Menurut saya Sangat banyak Salah satunya Bagaimana Anak-anak muda itu Termotivasi Untuk memperbaiki diri Termasuk ini Saya juga Kemana agak kaget juga ya Jadi Setelah kejadian Eril ini Kan ini banyak orang yang ingin Memberikan tanda kasih Sama Eril ya Tidak hanya dalam bentuk bunga Tapi juga ada dalam bentuk uang Dan lain-lain Tapi sampaikan pada waktu itu Bahwa Silahkan Uang yang Sebagai tanda cinta itu Buat Eril Diberikan saja langsung Kepada orang-orang Yang membutuhkan di sekitar Dan apa yang terjadi Itu gelombang kebaikan Luar biasa Saya agak Merinding Banyak yang melaporkan Bahwa ada anak yang Misalkan Dia baru dapat honor Satu juta saja Dia bilang Saya enggak Saya Tapi Sampai ya Saya tuh sampai Dari orang lain Si anak ini tuh Baru dapat uang Satu juta Doang gitu Satu juta doang Itu cuma Satu juta Satu juta doang Dia bilang Saya mau seperti Eril Katanya Saya mau berikan itu Buat Mau berbagi Dia langsung Saya dapat dari Rumah Zakat Salman Itu juga sama Itu banyak sekali Yang mereka mewakafkan Atas nama Eril Bayangkan Jadi itu Mereka juga kaget Ini luar biasa ya Ini gelombang kebaikan Ini sampai banyak orang Yang menyumbang Atas nama Eril Dan lain sebagainya Terus Termasuk juga Ini Apa ya Namanya Kebaikan anak-anak muda Yang tiba-tiba Mereka ada dari ITB Dari UNPAR Dari UNPAR Dari mana-mana Itu tiba-tiba Datang ke sini Mereka bantu Terima kasih Pak Tahir Waktu itu membantu Untuk Kita Itu Anak muda itu mungkin Dikasih tahu ya Fotonya seperti apa Itu luar biasa Saya sampai merinding Mereka sampai malam Tiga hari itu Mereka bungkusin Sendiri-sendiri Sambil nyanyi Mereka sampai Mereka happy Itu anak Sekolah Ada cerita yang Dari Tacing juga Bu Grace Bulia sempat sampaikan Tapi mungkin Kelupaan Kami kan berdoa Tiap hari tuh Dengan anak-anak yatim Oh iya itu Itu langsung banget Terus kan kita kasih Amplop Karena mereka Kelompok yang membutuhkan Anak yatim Ternyata Setelah pulang dari sini Mereka tidak ambil Semuanya Mereka diajak dulu Diajak ke minimarket Amplop itu Dia hanya spend secukupnya Masih ada sisa Dari Amplop kita Dia kumpulin lagi Semuanya Untuk dikasihkan Ke orang yang lebih butuh Padahal menurut kategori Mereka itu udah kelompok yang paling butuh Merinding Coba bayangkan Dia tidak hanya menginspirasi Orang yang tangan di atas Benar Tapi dia menginspirasi juga Orang yang tangan di bawah Yang juga butuh Untuk menunjukkan Hidup itu Yang pening itu cukup Tidak perlu berlebih Bila kira-kira gitu Jadi Aduh Apa Bunga-bunga Inspirasi Eril ini Ganti-untinya Sampai hari ini Bu Grace Itu makamnya itu Terus ya Terus Saya kan mau renovasi Tuh Karena kan Tadinya hanya seninggu aja Buka Udah renovasi dulu Akhirnya terpaksa Saya bikin Kayak gazebo Gitu kan Karena Orang kepanasan apa Tadinya kan gak ada Cuman Tapi karena orang ingin doain Ingin suci juga Saya kasih nanti tempat wudhu juga Dan lain sebagainya Dan Apa Ya mungkin lesson learnnya Jangan underestimate The power of giving Yang in silence Karena Itulah esensi Makanya I made it as a point Gitu ya Siapa yang ingin Jadi Bunga indah Di surga Diiringi berjuta doa Maka Taburlah Berjuta benih kebaikan Selama masih di dunia Karena Kebaikan itulah Yang Dikonversi Jadi jutaan doa Ini kan momennya Karena Beliau Almarhum Erie Itu kan Baru saja meninggal Bagaimana Dari Sisi bapak dan ibu Untuk bisa terus Momentum ini Tahun Demi tahun Terus Menginspirasi Gak setop-setopnya Bagaimana Apakah ada Inisiatif Sebetulnya Inisiatif itu Datang justru Dari teman-teman Erie Jadi dia ini Anak muda Yang aktif Sebetulnya Jadi Erie ini Aktif di kampus Dia di himpunan Dan lain sebagainya Kemudian juga Dia itu mendorong Anak-anak muda Juga masuk Dalam sebuah Organisasi Namanya Jabat Bergerak Zilenial Ini anak-anak muda Sekitar usianya SMA Dan sampai kuliah Di bawah 25 tahun Mereka bergerak Untuk mengumpulkan Kebaikan Biasanya Mereka punya program Misalkan Ke rumah yatim Mengajar Di rumah yatim Mengajar ke desa Dan lain-lain Mereka bantu Tidak hanya dari sisi Secara fisik Makanan dan minuman Tapi juga program Yang menarik adalah Ketika ini terjadi Kondisinya terjadi Saya agak gelisah Sebetulnya Ini bagaimana Ini anak-anak muda Karena Erie ini adalah pendirinya Maka Orangnya biasanya Sangat dekat Dengan pendiri Itu seolah-olah Dia adalah figur Seperti itu Saya agak khawatir Bahwa kemudian Bagaimana ini semangat Anak-anak muda Pasti akan drop Dan lain-lain Tapi saya kaget Ketika mereka Ternyata membuat surat Kepada saya Ibu Atalia Hari ini adalah Ulang tahun Jabal-Berjilinial Pada waktu itu Saya lupa tanggal berapa Tapi Beberapa hari Setelah Erie Meninggalkan kita Terus Dia mengatakan Mereka mengatakan Karena itu Mengatasnamakan semuanya Mereka mengatakan Bahwa Kami akan Menanjutkan Perjuangan Erie Bagi kemanusiaan Dan itu saya merinding Luar biasa Nah ini saya kira Ini adalah Sebetulnya Legacy dari Erie Bahwa dia Meninggalkan Sesuatu Kebaikan Yang tidak berhenti Tapi mengalir Nah setelah itu Luar biasa Ini anak-anak itu Semakin besar Bahkan sekarang Kemarin itu Hanya baru Di 18 kota kabupaten Sekarang itu Sudah menyebar Jadi Bayangkan Ini gejolak Anak muda Yang Zaman dulu Saya Zaman dulu saya Mohon maaf Saya gak pernah Itu kepikiran Masuk ke Organisasi sosial Yang kita nyari duit Sendiri Kita bagi-bagi Gak loh Belum Nyampe ke situ Kita masih sibuk Dengan Happy-happinya Dunia remaja Ini tuh yang Udah nyampe ke sana Dan itu Ternyata luar biasa Ini harus sampai Terlalu bersemangat Kadang-kadang kita Harus agak stop dulu Kayak gitu Tapi itu Nah itu Salah satu Yang saya kira Ini bisa menginspirasi Nah seperti kemarin Tanggal 25 itu Ternyata Delombang kebaikan Itu tidak saja Terjadi di sekitar Pakuan Bersama dengan Anak-anak yang datang Kesini Gak hanya Cuman di 18 kota kabupaten Ternyata kemana-mana Menyebar Itu saya kaget sekali Jadi Saya kira Yang paling penting adalah Inspirasi ini Yang bisa didapat Saya baru dapat Beberapa surat Dari warga masyarakat Termasuk juga Di media sosial Dan lain-lain Itu ternyata Orang yang di Kalimantan Orang yang di Sumatra Di Sulawesi Mereka seorang Ibukah Seorang Ya termasuk Anak muda Itu mereka semua Merasakan Apa ya Suasana ini Dan kemudian Mereka sampai Mengatakan Untuk saya Ibu Saya itu tidak kenal Tapi kenapa Hati saya begitu terpaut Sehingga kami ingin melakukan Hal yang sama Sehingga saya merasa Terutama untuk para orang itu Sehingga saya ingin Maksimalkan Kedekatan kami Dengan anggota keluarga Saya juga ingin Mengajarkan anak-anak saya Supaya mereka menjadi Orang yang tangannya di atas Mau berbagi Itu gelombang kebaikan Itu yang bahkan Melintasi Ruang dan waktu Saya kira lagi Karena ini Kita bukan di wilayah Sendiri Seperti itu Tadi yang Ibu Lia Sampaikan itu Bu Gres Itu Berada di wilayah Yang masih dekat dengan kita Justru inspirasi ini Long termnya Berada di wilayah Yang jauh dari kita Ada sepuluhan lagu Bu Gres Yang diciptakan Untuk Erin Terakhir tadi pagi Meli Gus Ciptain lagu Yang akan dinyanyikan oleh Ros Orang pengen bikin bukunya Saya bilang silahkan aja Karena Masing-masing punya angle-nya Saya angle-nya parenting Ya Pak Ridwan Silahkan Saya angle-nya Inspirasi pemuda Boleh Saya angle-nya tentang giving Boleh Pokoknya Selama Niatnya Untuk mengedukasi Kayak asosiasi guru-guru penulis Saya persilahkan Ada ratusan puisi Bahkan Saya dengan Pak Andi Noya Kita mau bikin Ameriokan Bumutas Award Bisa akan buat Bapak Gres mau ikutan Still Just an idea gitu ya Supaya Menginspirasi gitu Bahwa Anak-anak muda yang Giving to humanity Itu harus kita perbanyak Dan kita apresiasi Sehingga akhirnya Menjadi culture Menjadi lifestyle Menjadi mindset Iya Makanya kemarin Saya juga merenung ya Sebenarnya Anak saya itu baik Secara umum Tapi mungkin Karena Lingkungan kita Ekosistem kita ini Terlalu negatif Everything Diukur dengan materialitas Hilang Kegotong royongan Hilang humanity Harus dibayar Sehingga waktu Ordinary Personarily itu Melakukan Sesuatu yang normal Menjadi Extraordinary Paham ya Karena lingkungan kita Jarang orang melakukan Istilah saya menjadi Manusia yang seharusnya Kan seharusnya menolong Seharusnya Gak usah Dipamer-pamerkan Seharusnya Gak sombong Kan It's just an ordinary Value gitu ya Tapi karena Setting kita Lingkungan kita Kemana-mana itu Begitu negatif Maka Hal yang wajar itu Akhirnya menjadi Extraordinary Nah akhirnya saya berpikir Kalimat dari Bu Grace tadi Bagaimana Inspirasi ini Harus long lasting Apakah dalam bentuk Buku yang dibaca oleh Next generation Ada yang sudah minta Bikin film Apa Saya kira Apapun lah Selama Niatnya baik Termasuk bikin Humanity Award Itu juga kita Selanjutnya Termasuk ini Jadi Ya nanti kita mau bahas ya Nanti kita sana ya Lihat yang ini Bahwa Saya bilang It's so many bu Dua ribuan Hampir dua ribu bunga Coba Dua ribu bunga kan Banyak banget Saya bilang Ini sempat disini Di toko bunga disini Semua Habis Habis Kari-buka disini semua Ibu Katanya dari cara khusus Untuk bunga-bunga ini Jadi saya bilang gini The whole story of Eril Must be perfect Saya bilang Sampai urusan bunga pun Jangan jadi sampah Karena dua ribu ini Akan jadi sampah Nanti kita dimalami TPN Kalau Eril masih ada Pasti dia gak akan setuju Kita punya waste Makanya Saya cuma bilang Cariin seniman Seniman lebih hebat lagi Dia kumpulin Dua perguruan tinggi Mahasiswanya bikin banyak Untuk Memberikan gagasan Mericycle Menjadi artwork Yang punya value Jadi kalau kita lihat Misalkan Satu idenya ya Dia akan bikin meja Dari styrofoam Tulisan Eril Terus dikasih Resin Workable as a coffee table Jadi orang kalau lihat Ada cinta-cinta Kepada Eril Di dalam si meja itu Tapi berfungsi Dan long lasting Nah mereka Ada sepuluh gagasan keren Yang Yang sedang diciptakan Sehingga akhirnya Semua ekspresi cinta itu Long lasting tadi Non go to waste Non go to waste Bolehkah kita sampai jalan ke sana Pak untuk lihat Apa namanya Tempatnya tersebut Kami kan Eril itu kan Kerja sambilan Jadi supir itu ya Supir wedding itu Nah mobilnya itu Saya bilang Ini mobil Eril gimana Akhirnya kita Kesimpulkan udah Si mobil wedding Yang klasik ini Kita tetap sewakan Boleh lihat kan nanti Pak Ada Mulit nanti ya Kita sewakan Hasilnya 100% Kita kasih buat ke manusia Jadi Walaupun dia udah Meninggal Aset-asetnya dia Kita atur Untuk tetap giving Jadi kebaikan dia Nggak berhenti Saat manusia itu Sudah nggak ada Iman Iman Dan keyakinan Bapak dan Ibu Itu bener luar biasa Hebatnya Menyentuh hati saya Juga gitu loh Ketambahan Kerelaan Ke apa Patience ya Ke sahabat Itu bener luar biasa Saya nggak bisa imagine Gitu loh Pak sama Ibu Bapak tapi Pernah nggak sih Dan momen tersebut Dia tanya Kenapa terjadi hal ini Atau kenapa Kepada keluarga kita Ada nggak Kita itu mengalami Tiga tahap Urutannya Satu Ini istilah saya ya Mohon maaf Satu Teknikalitis Bagaimana cari Eril Bagaimana Merespon publik Bagaimana Ngatur strategi Apa itu kan Very technical Yang kedua Ada level psikologis Nah ini masuk tadi Kami menangis Kami bertanya Sampai sekarang Masih juga Level itu masih ada Kami menyesal Ya ada lagi Tapi level tiga Yang sedang kami Datangi Ini adalah level Spiritualitas Karena kuncinya Ternyata semua jawaban Di sana Dengan spiritualitas Iman itu Kita paham Eril itu adalah Titipan Oleh Tuhan Kalau pemilik Titipan itu mau ngambil Barangnya Ibaratnya kan Kita harus serah lah Harus ikhlas Kalau pemilik saya sayang banget Kan bukan milik kita Milik yang Menitipkan Disitulah Belajar Kita mengikhlaskan Apa yang kita cintai kan Kemudian dengan spiritualitas Kita belajar Semua kita akan mengalami Seperti Eril Benar Hanya jadwalnya kapan Caranya bagaimana Dimana Itu rahasia Tuhan Ya Jadi bukan berarti Yang lain tidak akan Mengalami kan Kebetulan Tuhan memberikan Ceritanya itu Begitu rupa Sehingga Extraordinary mungkinnya Dibanding pulangnya Manusia-manusia yang lain Nah jadi Spiritualitas Tali spiritualitas Keimanan itulah Yang sekarang kami pegang Itu amazing banget sih Ini semua ya This is all love Cinta ini kan Orang mendengar Aduh Apakah ke saya Apakah nebut cintanya Apakah ke Eril Terus dia mengambil keputusan kan Yuk Kirim rasa cinta kita Dalam bentuk apa ya Ada yang pakai WA Ada yang Nah ini kan ekstranya Ya udah kita Kasih bunga Atau apa Kan berarti keluar uang tuh Dengan rasa cintanya Jadi Semua yang kami lihat ini Adalah cinta Kira-kira begitu Dan kami ingin mengabadikan Momen yang Bersejarah ini Dalam sebuah bentuk Keindahan Karena Eril Senang keindahan Tuhan juga Maha indah Bayangkan Kalau hanya begini ya Ini kan jadi sampah Benar TPA TPA Dibakal Jadi Tapi kalau jadi karya seni Punya value Selanjutnya ada uangnya Uangnya juga kita kasihin ke manusia Buat bapak sama ibu Apa sih Hal yang Kalian paling kangen Terhadap Eril Oh Kalau saya gini Saya perasa Eril ini kan Dia itu anak yang cerdas Dia itu Anak yang suka sekali Dengan sejarah Jadi Saya itu Sedikit-sedikit Tanyanya sama Eril Dia gak pernah bilang Dia gak tau Karena dia Kalau pun gak tau Dia pasti langsung cari Dia tuh sepenuh hati Gitu nyarinya Jadi Ketika saya jalan-jalan sama Eril Itu Sama mungkin belajar juga dari bapaknya Bapaknya juga Agak-agak mirip gitu ya Jadi Kalau saya tanya sesuatu Sambil dia jalan Dia cerita Jadi gini ma Jadi Waktu itu juga saya Ke sebuah museum Misalkan Jadi dia ceritakan itu Misalkan ma Itu kenapa Patungnya begini Kondisinya Ini tuh adalah Udah zaman siapa Segala macam Itu saya kangen banget Bahkan waktu itu Saya mau studi Saja Dia masih ngajarin saya Pada saat dia Harus masuk rumah sakit Dia lagi Di tempat tidur Saya bilang Eril ajarin Eh sini mah Dia ajarin Maka saya Rindu sekali Saya masih Ya Allah gak ada Eril Siapa yang ngajarin saya Bapak-bapak yang ajarin sekarang Saya tuh Kalau saya Dua tahun terakhir itu Dia Dewasanya Melebih ekspektasi saya Jadi Dua tahun terakhir itu Saya punya teman Untuk diskusi Hal berat Biasanya ke anak Kan kita ngomongnya Yang berat ya Ngomongnya yang Nama juga anak Nah Eril itu ada lompatan itu Biasanya ngomongin politik Dia ngomongin politik Ngomongin politik Saya bilang kok anak Sudah sedalam itu ya Terus saya gak ajarin kan Ya udah Saya ngomongin tentang Macem-macem lah ya World affairs Kira-kira begitu lah Nah itu Menjelang-menjelang ini tuh Apa Knowledge dia Tentang Dunia Bapaknya itu Sudah Makanya waktu saya bilang Real Bapak kemana ya Setelah gubernur kan It's common question Dari semua orang Di luar juga Everything what makes you happy Saya support Bapak liat mobil ini Gimana Bapak feelingnya Ya Yang pasti gak akan pernah Saya lepas lah ya Full of memory Kedua Karena udah sepakat Mobil ini jangan bengong Tetap harus Jadi Eril versi after Eril gitu Jadi Tetap disewakan Mau dipakai apa Pokoknya setiap ini menghasilkan Uangnya buat Kemanusiaan Berarti kan Doanya ke Eril lagi Kebaikan Dari Eril juga mengalir gitu Iya Sorry Itu pas kemarin Apa Jenasa Eril datang ke Bandung ya Itu luar biasa sambutan Daripada masyarakat Yang luar biasa itu Masyarakatnya itu loh Maksudnya kalau kita ngomong Paritwan sebagai gubernur Kita expectnya kan mungkin Yang politisian Satu teman-tem Bapak Tapi ini Hebatnya itu Di zona spiritualitas Kami punya jawaban itu Jawabannya adalah Bahwa Skenario Tuhan Tidak sama Tidak selalu sama Dengan logika manusia Logika manusia mengatakan Yang akan dibegitukan Adalah orang besar A hero Tuhan logikanya Tidak begitu Kata Tuhan Ini si anak yang tidak dikenal Dikasih Penghormatan Seperti yang Ibu kita saksikan Ya karena Ketetapannya Jadi Semua jawabannya Akhirnya begitu Banyak kita itu bertanya Karena pakai logika manusia ya Tuhan kan Tidak pakai logika kita Kayak Kalau pulangnya Ibu saya dulu Kayak saya Ditiakan ayah Mental saya sudah siap Karena logikanya sama Orang yang Lahir duluan Logikanya Meninggalnya duluan Atau antara kami Nanti pulang duluan Masih bisa nerima Karena Ya beda-beda tipis lah Mungkin ya Kira-kira begitu Tapi kalau Anak pulang duluan Kami logikanya Nggak siap Semua manusia Nggak menyiapkan logika itu Tapi kalau dengan spiritualis ke iman Kita paham tadi Satu Tiap orang punya jadwalnya Dua Pemiliknya mau mengambil Kita bukan pemiliknya Yang ketiga tadi Allah Melembutkan jutaan manusia Untuk mendoakan Sosok yang tidak dikenalkan Nggak masuk ke logika kita juga Makanya ulama-ulama juga membahas Apa gitu 40 km ya katanya 40 km Jadi jawabannya itu Ya Akhirnya Kita berdamai lah Dengan ketetapan Tuhan Tapi saya juga bertambahkan Mungkin Ada sosok Sekeluarga Daripada kalian Ada Bapak itu yang Benio Orta Menghormati sebagai Seorang negarawan ya Pak Bapak itu menganggap Bapak politisnya Atau negarawan Pak Gini Itu label dari Pihak luar ke saya Mau di label apa Saya nggak bisa kontrol Tapi yang pasti Saya pakai rumus dua juga Musuh saya adalah diri saya sendiri Jadi saya mencoba Tidak jadi sosok yang Sombong dengan Jabatan Tidak menjadi sosok yang pelit Dengan apa yang saya punya itu Kedua Saya ingin bermanfaat Saya kan Ngasih manfaat Lewat tanda tangan Menggratiskan sekolah For me is a big Giving kan kira-kira gitu ya Yang tadinya orang bayar Sekarang saya Tapi saya nggak mau menghitung itu juga Karena buat apa dihitungkan Yang penting selama saya masih hidup Mulut saya, mata saya, tangan saya Bisa buat kebaikan Saya akan melakukan itu Nah kalau apa yang kami lakukan ini Di labeli gitu ya Apakah politisi Atau negarawan Atau orang apa Saya nggak bisa kontrol Karena kami ini makhluk panggung Kalau di panggung Orang itu ngomentarin kan Mau baik Mau enggak Nggak bisa kontrol Tapi yang penting Kita yakin Hidup kita Nggak negatif Nggak melanggar agama Melanggar etika Jadi Pasti Banyol juga tanya dong Jadi setelah period diselesai Tadi Erdo bilang Yang makes you happy So what will make you happy Apabila ini Yang Saya Dengan situasi ini Lebih Mengalir aja Jadi saya nggak mau Ambisius Ambisius Yang membuat Maaf ya Waktu buat istri Waktu buat anak Jadi terambil Saya nggak mau Saya ngalir aja Karena Akhirnya saya percaya Mau saya Maaf ya Wali kota Gubernur Dosen Arsitek Atau apapun It's just a title Valuenya sama aja Seorang ketua RT Bisa lebih mulia Dari gubernur Kalau Ketua RT itu Berbuat baik Disukai Didoakan Ketimbang Jobatan besar Maaf ya Menereng Tapi Menereng Jadi akhirnya Saya nggak ngejar-ngejar lagi Terlalu heboh Apapun Kalau ada Dan Tuhan kasih pintunya Terbuka Saya nggak akan Menolak Tapi kalau saya kejar-kejar Sedemikian Saya nggak Saya nggak akan Mengambil rute itu Saya ingin bahagia Bahagia Semoga Semoga Kalian berdua diberkati Dengan That joy Bukan cuma happy Tapi joy yang Benar-benar dalam sekali Thank you so much Bapak Thank you so much Ibu Kehormatan Kehormatan buat saya I think it's an honor Orang baik Thank you so much Terima kasih Ibu Gres